Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore Anda sedang mendengarkan channel Kandak Noong Channel yang menitibarkan informasi dalam bentuk audio Kalau Anda berkenan untuk subscribe, silahkan untuk subscribe dulu Truno Joyo Begitulah cerita yang terjadi Pangeran Adipati Anom sudah diampuni segala kesalahannya oleh ayahandanya Ia dikembalikan ke Kadipaten lagi Tetapi sang pangeran tidak lepas dari keprihatinannya Yang selalu dipikirkan adalah kematiannya Pangeran Pekik beserta seluruh setononya Orang Mataram juga sangat sedih hatinya Poro Sentono dan Poro Bupati mendesak kepada pangeran Adipati Anom Agar menjadi raja yang membuat tentram seluruh Mataram Pangeran Adipati semakin bingung Di dalam batinnya muncul gagasan Seumpama saya menundukkan ayahanda Malu di mata negara-negara lain Jika aku tidak segera menggantikan menjadi raja Semakin rusak negara Mataram ini Ia lalu berpikir mencari orang yang akan dijadikan alat dalam rangka membedah Mataram Pangeran kemudian teringat kepada ayahnya Panembahan dikacoran Dalam benaknya terpertik pikiran Selain yang dikacoran siapa lagi yang bisa aku minta untuk membedah Mataram Beliau adalah seorang pertapa yang sakti Pikirannya terasanya tepat Jika iya saya jadikan kedok Pangeran Adipati lalu memanggil abdinya Tiga orang lurah bernama Bronotoko, Kisumendi, dan Andokoro Pangeran Adipati berkata Kalian bertiga pergilah ke kacoran Suratku ini sampaikan kepada yang kacoran Selain surat ini Pesanku kepadamu Ajaklah yang bersama kalian datang ke katipaten Ketiga orang tadi sudah diberitahu Rencana Pangeran Adipati Yang diutus segera menjawab bersedia Lalu berangkat Lain tempatnya namun masih dalam satu alur cerita Adalah Pangeran Kacoran Dia terkenal kesaktinya Serta kuat papanya Ia punya menantu orang dari Sampang Yang bernama Raden Truno Joyo Ayahnya adalah Demang Meloyo di Sampang, Madura Saudara Tua Sang Adipati Cakraningrat di Sampang Juga Kisemang Meloyo Meninggal ketika berperang dengan Pangeran Alit Sepeninggal ayahnya Truno Joyo masih kanak-kanak Kedudukan Kisemang Meloyo diganti adiknya Yang bernama Cakraningrat tadi Truno Joyo ikut pamannya itu Setelah diusir pamannya Dituduh mencintai putranya Sang Adipati Cakraningrat malah akan dipunuh Ia dapat selamat Karena disembunyikan oleh orang Sampang Sebab banyak orang yang sayang kepadanya Truno Joyo lalu ingin mengabdi kepada Pangeran Adipati Anom Tetapi tidak dapat menemukan jalan Orang-orang di Katipaten Semua dipengaruhi oleh Kisemang Meloyo Supaya Truno Joyo tidak diterima oleh Kanjeng Adipati Anom Truno Joyo lalu mengembara kemana-mana Sampailah dia di Kajoran Pangeran Kajoran sangat sayang padanya Lalu dijadikan menantunya Serta sangat dimanjakan dalam segala hal Pangeran tahu bahwa Truno Joyo Jalan akan menjadi prajurit besar Dapat menggemparkan seluruh Tanah Jawa Pada waktu itu Pangeran Kajoran sedang duduk di rumahnya Ia terkejut melihat datangnya utusan dari Pangeran Adipati Anom Yang menyampaikan pesan Surat lalu diterima dan dibaca Isi surat menyatakan Kalau Pangeran Kajoran dipanggil Pangeran Adipati Anom Pangeran berangkat ke Katipaten bersama utusan Demikian Truno Joyo juga ikut mertuanya itu Setibanya di Mataram sudah berjumpa dengan Pangeran Adipati Anom Dipersilakan duduk di dalam Pangeran Adipati berkata Yang saya mohon datang ke Katipaten Karena bingung hati saya serta khawatir Berhubung sekarang orang di Mataram sedih hatinya Ayah anda kancing sultan sekarang berubah Segala tindak tanduknya Tidak seperti dulu lagi Ia selalu menerapkan kebijakan-kebijakan aneh Membuat rusuh sedi-sendi kehidupan orang di seluruh negeri Para bupati dan sentono mendesak saya Supaya menjadi raja menggantikan ayah anda Eh yang jika saya lalu melengsarkan kuasa ayah anda Betapa buruk komentar orang yang tidak senang pada saya Jika saya tidak segera bertindak Suasana Mataram keburu rusak semua Jadi sekarang yang menjadi kesimpulan dalam pikiran saya Eh yang akan saya mohon jadi kepanjangan tangan saya Membedah negara Mataram Dimana tempat berkumpul untuk mengumpulkan prajurit besar-besaran Terserah eh yang saja Ada pun tentang biaya perang serta semua perlengkapan dan senjata Saya yang menyediakan Pangeran Kajuran melanjutkan perkataannya Ger yang jadi kendamu itu saya keberatan Karena saya sudah tua dan takut dengan sang noto Lagipula kendamu itu tidak baik ger Sebab dapat dikatakan GG mongso Menurut saya lebih baik bersabarlah Demikianlah gelak jika sang Prabu sudah tiada Pasti anggir Pangeran Adipati yang mengganti Banyak sekali nasihat dari Pangeran Kajuran Tetapi keinginan Pangeran Adipati tidak dapat dicegah Kata Pangeran Kajuran Jika anggir Pangeran bersikeras Saran saya mencari wakil saja Saya punya wakil Yaitu menantu saya yang bernama Truno Joyo Anaknya Temang Maloyo dari Sampang Madura yang sudah meninggal Ia kiranya dapat melaksanakan yang menjadi rencanamu Serta mampu membangun prajurit besar di Madura Sekarang Truno Joyo ikut saya anggir Pangeran sangat gembira mendengarnya Lalu dipanggil Truno Joyo masuk ke dalam rumah Kadipaten Setiba di hadapan Pangeran Adipati Lalu bersujud Pangeran tertarik hatinya melihat Truno Joyo Pangeran Kajuran berkata kepada Truno Joyo Kulub Truno Joyo Kamu dipanggil Pangeran Adipati Kamu ibaratnya mau dijadikan wayang Supaya bisa membedah Mataram Jika tidak baik nasibmu Kamu bisa mati Tetapi jika berhasil akan jadi lain lakon hidupmu selanjutnya Bagaimana Kulub Apa kamu sanggup Truno Joyo unjuk atur Saya siap melaksanakan Meskipun sampai mati Hancur bercampur tanah Jika melaksanakan perintah Kusti Saya tak berkeming Pangeran Adipati mendengar kesediaan Ratin Truno Joyo begitu senang hatinya Katanya Truno Joyo Negara disampang aku serahkan kepadamu Aturlah Semua orang di seluruh tanah Madura Cegalah jika ada yang sebo Menghadap dan membayar upeti ke Mataram Bupatinya biarlah tinggal sendiri di Mataram Jika sudah tegak balamu Segera tundukkan orang di tanah pesisiran dan monconegeri semua Jika ada yang membantel Gempur dengan peperangan Tetapi pesanku Kamu harus rapat-rapat menyimpan rahasia ini Jangan sampai tersingkap oleh siapapun Kelak Jika Mataram sudah berhasil di pedah Segeralah datang menghadapku Jika aku sudah menjadi raja Maka segala kuasa tata pemerintahan negara Untung malang nasibnya orang di seluruh negara Mataram Sepenuhnya aku serahkan padamu Aku hanya sebagai lambang raja saja Ratin Truno Joyo dengan semangat menyatakan bersedia Pangeran lalu memberi uang, pakaian, senjata, serta perlengkapan perang lainnya Dalam jumlah yang sangat besar Pangeran Truno Joyo lalu lengser kembali pulang ke Kajoran Lalu berkemas membuat rencana Pangeran Kajoran berpesan kepadanya Kuluh pesanku padamu Jangan khawatir Negara Mataram pasti pedah oleh orang Madura Bersegeralah Tegakkan kepala prajuritmu di Surabaya Kalau jika Mataram sudah kacau balau Aku segera menyusul kamu Maka berangkatlah Truno Joyo berserta anak istri dan seluruh kerabatnya Ke Madura Setibanya di sampang Orang Madura datang menyambutnya dengan senang hati Gusti sesembahan mereka sudah kembali Semua orang seurut pesisir Madura seluhunya Sujud semua tak ada yang balai loh Barisan Truno Joyo semakin besar dan kuat Pada suatu hari pada waktu itu ada pelarian orang Makassar Sejumlah 2.000 orang Pimpinannya bernama Kraeng Kalengsong Bawahnya bernama Busung Mernung Panji Karonuban Daeng Magyujing Daeng Wikini Daeng Marewa Mereka datang ke Tanah Jawa Dipacarakan lalu menjarah Wahnya mengerikan Dipacarakan dan sekitarnya habis dijarah Dusun yang terletak di sepanjang pesisir Lalu dirusak dan dibacak Orang di Demung dan pacarakan geger Mengungsi kemana-mana Kraeng Kalengsong beserta gerombolannya Menurut di kota Demung Orang yang ada di sana tidak ada yang berani melawan Sebab bupatinya ada di Mataram Sesepuh dipacarakan Demung lari ke Mataram Melaporkan peristiwa itu Kanjeng Sultan memerintahkan temengkung Daruno Yudo di Pasuruan Untuk memukul orang Makassar yang ada di Demung Bersama dengan pasukan dari Monconagri semua Yang menjadi pimpinan prajuritnya adalah Raten Banjikarsulo dan Poropati Monconagri Sang Noto memberi perintah lagi kepada Abdillah Sorogeni bernama Ngabai Mongsotipo Mongsotipo kamu saya beri negara Jeporo Segera pergilah ke Jeporo dan anak-anakmu si Jokopati Jokomenggolo Birogati Tanumenggolo supaya dibawa semua dan kamu bawa Mangunegoro untuk ikut berjaga-jaga di Jeporo meriam-meriam sayang bernama Guntur Geni si Gulu dan si Kumborawi kamu siagakan untuk melindungi Jeporo pesanku tingkatkan Kewasbadaanmu di sana Mereka lalu berangkat Ganti cerita Senopati Raten Banjikarsulo Serta para Bupati Monconagri Sampai Japan bersiap-siap disitu Raten Banjikarsulo adalah orang dari Japan Mengabdi di Mataram Dan sekarang Japan diberikan Kepadanya Setelah selesai persiapannya Lalu berangkat Pasukan dibagi tiga Ki Darmu Yudho jadi kekuatan sayap kanan Didukung oleh separuh prajurit Monconagri Ki Onggo Joyo di sebelah kiri Berserta sisa dari prajurit Monconagri Dan Kiratin Panjikarsulo yang jadi Dodo Diikuti prajurit-prajurit Mataram Barisan sudah menginjak batas kota Entemu Daeng Galengsong sudah tahu akan diserang Prajurit utusan Prajurit utusan dari Mataram Yang sumbernya tak terhingga ini Sudah diketahui kehadirannya Oleh Kraeng Galengsong atau Daeng Galengsong Orang Makassar sudah sepakat bertempur Sampai mati bersama Mereka siap berlindung di dalam benteng Tidak lama kemudian barisan dari Mataram datang Orang Makassar melawan sebentar Lalu lari ke hutan Orang Mataram akan menjara benteng Tetapi Panjikarsulo melarang Sebab hari sudah menjelang malam Bola Mataram lalu beristirahat Tersebar di tengah alun-alun Orang Mataram itu lengah Di saat mereka sedang nyenyak tidur Senjata-senjata diletakkan begitu saja Kapal dilepasi Setelah lepas malam Orang Makassar mengendap-engendap dengan senjata Berjumlah sekitar 400 orang Mereka mengamuk serta berteriak-teriak mengerikan Orang Mataram sangat terkejut Bingung dan lari berhampuran Banyak yang tewas oleh orang Makassar Bahkan oleh teman sendiri Bupar mawut berubut hidup sendiri-sendiri Waktu fajar Orang Mataram sudah habis Tinggal mayat-mayat saja berkelimpangan Tersebar di tengah alun-alun Orang Makassar senang sekali menemukan barang Dan senjata Raden Panjikar suruh lari ke Japan Sendirian saja Disana ia sakit lalu meninggal Orang Makassar itu Lalu mendesak Masuk ke wilayah kekuasaan Monconagari Dimana tanah yang dilalui mereka Takluk tidak ada yang berani melawan Orang di kediri Ketimur Sampai Probolinggo Belambangan Sudah takluk semua kepada Daeng Kalengsong ini Sekarang perajuknya semakin tambah Dengan orang-orang yang berhasil ditaklukkannya itu Sudah terkenal di negara Mataram Dan sudah dilaporkan kepada Sang Prabu juga Bahwa Panjikarsulo kalah perangnya Serta sudah meninggal Sang Noto lalu memberi perintah kepada Raden Prawuro Taruno Supaya menumpas orang yang ada ditemu Katanya dengan keras Prawuro Taruno Pergilah ketemu Orang Makassar tumpas semua Orang pesisir kerahkan semua Adulah untuk berperang Demikian pula orang Belanda yang ada di Jepara Ajaklah semua Jika tidak mau usirlah dia Jika mebelelo Tumpaslah Selidiklah orang Mataram yang tidak mau menghadap ke Mataram Kirobumi, Wirawongso, dan Pulang Jiwa Sudah saya perintahkan untuk mengikuti kamu semua Yang di perintah siap melaksanakan Mereka berjanji akan berkumpul di Jepara Raden Prawuro Taruno ketika tiba di Jepara Para Bupati pesisiran sudah berkumpul di situ Dari Tegal ke timur sampai di Tuban Para Bupatinya sudah berkumpul di situ Mereka lalu menyiapkan kapal Pelabuhan Jepara penuh Kiwongso Dipati Jeporo begitu hangat menyambut Para Bupati dan Prawuro Taruno Raden Prawuro Taruno juga memanggil Company yang ada di situ Jumlahnya cuma satu bergoto Pemimpinnya bernama Kapten Dulkub Seorang sersan bernama Ondrup Dan seorang jurutulis Hanya itu yang dipanggil Setibanya di hadapan Raden Prawuro Taruno Lalu diperintah untuk ikut perang Kalau tidak mau supaya pergi dari Jepara Supaya tidak membuat kekhawatiran di hati Belanda bersedia melaksanakan Sebab mereka sudah lama ingin dipanggil Sang Prabu diadu perang dengan musuh Raden Prawuro Mendengar kesanggupan orang Komuni sangat gembira Sesudah siap semua Raden Prawuro Lalu berangkat peserta balanya lewat laut Para Bupati peserta balanya sudah siap naik kapal Kapal bermacam warna Mereka lalu menggelar layar Menarik saus Bergelaklah dari sana Jalanya kapal tersebar Sangat indah di pandang mata Serta memakai tanda bendera sendiri-sendiri Ujung Surabaya sudah kelihatan Kapal laut merapat Raden Prawuro Tomo dan para Bupati dari kapal Naik ke darat menuju Surabaya Mesangrah disitu Raden Prawuro Taruna sudah mendengar berita Orang Madura tidak mau menghadap ke Mataram Karena disegah oleh Truno Joyo Raden Prawuro Taruna lalu mengirimkan utusan ke Mataram Juga dengan surat Pada waktu itu Raden Prawuro Raden Prawuro Taruna menyampaikan tujuannya Truno Joyo beralasan sakit Sebab ia sudah menduga akan dipanggil Maka dengan alasan itu Ia berkata kepada utusan Di sana Sampaikan kepada yang Prawuro Taruna Saya tidak merasa melarang orang Maduro Untuk menghadap ke Mataram Itu adalah kehendak mereka sendiri Jika sekarang ada perintah semua orang Haris menghadap Nanti saya kumpulkan Jika sudah terkumpul semua Saya perintahkan ke Surabaya Tetapi saya tidak ikut sebab baru sakit Pergilah dahulu ke Surabaya Utusan itu lalu dijamu Diberi pakaian dan diberi sangu uang Ia kembali ke Surabaya Hasilnya sudah dilaporkan kepada Raden Prawuro Taruna Raden Prawuro Taruna merasa Jika perintahnya dianggap enteng saja Hal itu oleh Prawuro Taruna dianggap mudah Bisa dipereskan Kalau Ramakasar sudah pergi Urusan Madura belakangan saja Raden Prawuro Taruna lalu memberi perintah Berangkat ketemu Para bupati dan balanya sudah naik kapal Mengembangkan layar Serta membunyikan meriam Iring-iringan kapal Kapal sudah sampai dipanarukan Para bupati jadi sangat berhati-hati Kapal-kapal mulai dirapatkan ke pantai Daeng Kalingsong yang ada ditemu Sudah tahu kalau ada barisan Mataram yang datang Dia sudah memerintahkan untuk berhati-hati Dan orang taklukan supaya berbaris jauh di belakang Yang akan menghadapi lawan orang Makasar saja Setelah siap mereka berbaris Menuju ke tepi pantai Prajurit mulai naik ke darat dari kapal Dan berbaris di bibir pantai Menunggu barisan Dari bala pesisiran yang belum datang Orang-orang Makasar Datang menerjang Sambil memekik-mekik Bala Mataram menghujani Dengan berbagai senjata tetapi Orang Makasar itu Tidak takut menyusup ke tengah-tengah Atsap Mesiu Mereka mengamuk menggunakan lembing Tawak, Tuwin, Cundre Orang Mataram Banyak yang tewas Pemimpin prajurit Mataram ikut terjun Kedalam medan pertempuran Perhatian prawira Tarono Naik kuda yang diiringi para pengawal 40 orang ikut mengamuk Orang Makasar Banyak yang diterjang Banyak yang mati Tetapi yang masih hidup Tidak takut Mayat-mayat itu diinjak-injak saja Tangkas terampil tarungnya Pengawal prawira Sudah tewas semua Bala-bala lain Juga banyak yang mati Raten prawira terluka Bala tentara Mataram Yang masih hidup sangat giris Selalu lari ke tepi pantai Berebut naik kapal Karena terlalu penuh Kapalnya tenggelam Raten prawira Tarono masih di pantai Belum naik kapal Serta berbicara kera Hei orang Mataram Bersabarlah kalian naik kapal Saya masih menunggu Jika perangku ini nanti kalah Negara Mataram pasti pedah Aku lebih baik mati dulu Ayo mengamuk lagi Lalu ada orang Makasar datang Raten prawira Tarono di kerubut Orang Makasar mati Akan dipotong lehernya Namun ditolong oleh orang Company Ambon Ternate Naik ke darat dari kapal Mereka lalu memberondong orang Makasar Peluru seperti hujan gerimis Orang Makasar banyak yang meninggal Yang masih hidup berlari Menyelamatkan diri Jenazah Raden prawira Tarono Sudah dibawa ke kapal Dan dimasukkan ke perdi mati Lalu dibawa pulang ke Mataram Pemimpin prajurit Mataram Ada yang mengungsi ke sungai Python Orang-orangnya naik ke daratan Dengan mengendap-endap tanpa diketahui Tetapi orang Makasar berhasil membakar kapal mereka Senjata dan bekal mereka Habis terbakar semua Orang Mataram lari Tak tahu arah lagi Alkisah menurut cerita Jenazah Raden prawira Tarono Setiba di Mataram Membuat orang seluruh negeri Terguncang perasaannya Serta terharu hatinya Apalagi bagi keluarga yang ditinggal Mati suami dan saudaranya Gemuruh tangis mereka Para putra sentono Bupati mantri maupun poro andalan Perang yang sudah lengkap Soan semua Sang Noto berkata kepada putranya Pangeran Adipati Anon Toleh Adipati Engkau bertindaklah sendiri Berangkat ke demung Adik-adikmu ajalah semua Orang Mataram bagilah menjadi tiga bagian Satu bagian tinggalkan untuk menjaga saya Orang pesisir kerahkan semua Adulah untuk berperang Negara Madura Segera remukkan Si Trunojoyo bunuhlah Karena dialah yang memulai Membuat perang Adipati Cakrangnidat Bawalah Supaya orang Madura ingat Bahwa dialah Gusti nya yang lama Sang Prabu Kembali berkata kepada Pangeran Purpoyo Uwo Purpoyo ikutlah Untuk menjadi tetua perjalanan Bimbinglah Jujunda Panembahan bersedia Serta bersiap-siap Semua orang di seluruh negara bersiaga Setelah segala sesuatunya beres Segeralah berangkat Kemuruh suaranya bala tentara Mataram Senjata dan bendera berwarna-warni Para pangeran semua naik kuda Perjalanan tergolong-golong Sesuai dengan pangkatnya masing-masing Mengalir seperti air keluar dari liang Kebiar pakaian Kelebat bendera Ibarat bunga sutaman Sungguh luar biasa Besarnya barisan Perjalanan sudah sampai di Jepara Sang Pangeran Adipati Lalu maku serta Mengistirahatkan para prajurit Para bupati pesisiran Mulai dari Tegal Ketimur Sampai Dipati Juga sudah datang bersama Balanya Bupati di Lassem Rembang Ketimur Sudah ditundukkan oleh Truno Joyo Dan Daeng Kaleng Sung Pangeran Adipati Sudah mendengar berita Jika Truno Joyo Sudah banyak taklukannya Besar Bala prajuritnya Yang bersekutu Dengan Daeng Kaleng Sung Di Makassar Di dalam hatinya Pangeran Adipati Selalu memuji Truno Joyo Perang ini Hanya Sandiwara Saja Di dalam hatinya Jika usahanya Bersekutu Dengan Sampai ketahuan Oleh Ayah Andanya Maka bisa Membahayakan nyawanya Tetapi Pangeran Adipati Rupanya belum tahu Jika sebenarnya Truno Joyo Telah ingkar janji Truno Joyo Telah memiliki Bala yang besar Lupa dengan teman Sekutunya Ia berniat Menjadi Raja Sendiri Pikiran Pangeran Adipati Truno Joyo Tidak mungkin Menjadi Raja Sendiri Pangeran Adipati Lalu memerintahkan Bala prajurit Bergerak Mendesak Kubu Pertahanan Musuh Kiwong Sodipo Di Jepara Serta Orang Komuni Ditinggalkan Untuk Menjaga Jepara Arah Perjalanan Pangeran Adipati Menyusur Pantai Timur Begitu besar pasukannya Semua bekal dan Perlengkapan lain Untuk keperluan perang Dinguat di kapal Melalui laut Gerak Prajurit Mataram Penuh semangat Berniat Memantapkan Kesediaan Pengabdianya Karena Senopati Perang mereka Adalah Rajanya Sendiri Sep transpir wajuku Vibeh Dime Perang Perang